Intro Angin kencang disertai hujan deras menerjang wilayah desa Tumbras Anom, Kedung Adem dan Dual, Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro, Senin petang kemarin. Kejadian yang berlangsung selama hampir setengah jam ini sempat membuat warga setempat panik. Mereka yang ketakutan berusaha berlindung untuk menyelamatkan diri. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa ataupun luka, namun peristiwa ini mengakibatkan empat rumah warga rusak berat serta belasan rumah lainnya mengalami kerusakan sedang hingga ringan. Empat rumah rusak berat diketahui milik Usnan, Parman dan Harmono, RT4 Desa Tumbras Anom serta rumah Cici Sumiatidi Desa Kedung Adem. Keempat rumah rusak parah, dinding rumah jebol, sebagian atap dan teras ambruk hingga menghancurkan sejublah perabutan rumah tangga yang ada di dalamnya. Selain empat rumah rusak parah, lebih dari enam belas rumah warga lainnya juga mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga ringan. Rata-rata kerusakan terjadi di bagian atap genting, baik karena tertimpa pohon tumbang maupun jatuh tersapu angin. Salah satu pemilik rumah, Usnan, menuturkan angin kencang datang dari arah selatan bersamaan dengan hujan deras. Saat itu ia dan keluarganya masih di dalam rumah dan langsung keluar menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 78 juta rupiah. Selain merusak rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon besar di sepanjang jalan desa setempat. Kondisi ini tak hanya sempat menghambat akses warga, namun juga membuat aliran listrik sempat padam selama beberapa jam. Pasca kejadian saat ini, pemerintah desa masih terus melakukan pedataan terhadap rumah maupun bangunan milik warga yang rusak ke tingkat kecamatan.